Kejari Jambi, Polsek Jambi Timur dan pihak terkait melakukan rekonstruksi terkait dua laporan. Yang pandang laporan itu disampaikan dari pihak Beni ke Polresta Jambi dan satu lagi dari pihak Edy Tunawan melaporkan ke Polsek Jambi Timur. Rekonstruksi dilakukan pada Kamis 19 Oktober 2023 di tempat kejadian di depan Roma sekaligus kantor Beni, Bengkel Usaha Jaya di Jalan Giyahi Haji Hashim Ashari. Rekonstruksi ini disaksikan langsung dari pihak Kepala Bidum Kejari Jambi, Efronal Pasaribu dan Kapolsek Jambi Timur Yumika. Untuk pelapor dalam hal ini adalah saudara Edy Tunawan dan pelapor misalnya saudari yang saat ini masih dalam proses pendidikan sesuai tadi sampai bukan Pak Kasi Bidum ada beberapa petunjuk petunjuk dari JBL yang harus kami penuhi adalah satunya kegiatan rekonstruksi. Memang kami sudah menerima bekas perkara, kami juga sudah lakukan ekspos secara internal, kemudian kami mengeluarkan petunjuk yang sudah kami kirimkan ke penyidik. Ada beberapa poin penting yang harus ditenuhi oleh penyidik. Nah, termasuk salah satunya permintaan kami dalam petunjuk kami adalah melakukan rekonstruksi untuk memastikan peristiwa pada saat terjadinya di tempat kegiatan perkara. Alhamdulillah, tadi bersama dengan teman-teman penyidik dan Pak Kapolsek, kami sudah melihat adik-adikannya, kami juga mencatat segala bantahan, mencatat segala masukan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Harapan besar kami untuk beberapa hari ke depan, petunjuk kami segera dipenuhi Pak Kapolsek, nanti saya sudah bilang Pak Kapolsek, kalau sudah dipenuhi, saya mohon waktu untuk duduk bersama dengan desa-data saya di ruangan kami. Terima kasih.